Halo guys, kembali lagi di channel HG Auto dan pada video kali ini kita akan test drive Innova Xenix di jalanan Surabaya nah, tanpa basa-basi, langsung aja kita cek ke unitnya nah, untuk yang bagian luarnya itu dia sudah menggunakan LED, sequential ya, pada bagian bawah jadi, dia itu senya nggak ada di dalam, yang untuk tipe V kan dia ada di sini sedangkan yang untuk baru dia udah di sini, sequential dan dia bisa jalan ini untuk sekilas, untuk bodi yang modelista ini cukup bener-bener gagah ya, teman-teman apalagi, seperti yang saya bilang tadi, Toyota sudah berubah menjadi SUV crossover yang Innova dulunya MPV sekarang MPV yang bergerak ke arah SUV crossover untuk ciri khasnya masih sama pada bagian grillnya, masih seperti Innova yang lama dan di sini juga masih ada list yang cukup panjang seperti ciri khas Heblem Innova yang lama, apalagi di sini nah, ini untuk bagian belakangnya jadi, banyak yang bilang mirip ras, cuman menurut saya ini dia itu mirip Land Cruiser ya jadi, bentuknya itu kotak-kotak gagah banget apalagi yang Land Cruiser itu mobil dari SUV termewahnya Toyota mirip banget sih ini sama Land Cruiser, apalagi dia itu yang mengkotak itu, teman-teman jadi terkesan gagah dan mewah untuk stop lane-nya sendiri, dia sudah menggunakan LED tetapi untuk bagian lampu sen-nya sama lampu mundu-nya, dia masih menggunakan halogen nah, ini juga ada 3 derajing mode, ini mas Alep di mobil ini, pertama, kalau yang lingkarannya warna biru, itu dia normal oh, normal kalau ada yang warna, kalau dipencet lagi, lingkarannya berubah jadi warna meru itu power mode dan satu lagi, Eco mode, nanti lingkarannya akan berwarna hijau kalau Eco mode sama normal, Eco mode sama sport ini, apakah ada perbedaan dari segi power-nya di output-nya? betul, di output-nya, jelas kalau Eco mode, kalau kita mau akselerasi itu agak tertahan sedikit tenaganya kalau normal mode, agak sedikit lebih keluar tenaganya dibanding Eco mode yang paling tinggi adalah power mode tadi nah, ini saat mobil warna hijau ada tulisan EV di MID-nya muncul, artinya kita berjalan menggunakan motor listriknya siap ini, keluar sini ya Pak ya? oke untuk sebenarnya sih, kalau perbedaannya kan karena dia sebelumnya letter ya Pak ya? betul, sekarang sudah monokok satu basis, sama Hilux, sama Fortuner, sekarang sudah monokok ini betul iya, benar-benar silent sih hehehe enggak seperti yang D2QD atau yang D2TR-nya iya betul dan, satu lagi, biasa kalau Mas Alif biasa bawa Innova Ribbon iya biasa kita bisa terhalang ya iya, karena beli spot-nya lumayan betul, nah ini sudah diperbaiki nih sama Toyota jadi saat berbelok Mas Alif masih bisa melihat sisi kanan atau kiri jalan sehingga mau minimalisir blind spot iya sih, ini buat teman-teman nih, kalau yang sering pakai Innova pasti udah ngerti banget yang sebelah sininya tuh gak go banget apalagi dashboardnya panjang betul ya Pak untuk yang sekarang ini benar-benar beda ya, apalagi dashboardnya dia itu gak setinggi yang dulu ya Pak ya iya sama pandangan ke depan itu lebih jelas ini rutenya gimana ya Pak ya rutenya ke Gedung Doro jadi nanti lampu merah kedua kita ke kiri oh ini kanan dulu ini enggak, ini lurus dulu oh lurus oh lulus nah, saat berjalan gini fitur TSS-nya Mas Alif bisa aktifkan secara memenuhkan ke tombol yang ini oh nah ini sudah aktif Mas Alif tinggal lepas aja sih iya, tinggal lepas gas iya, apakan adik, dia bisa kiri sendiri? enggak, kalau ini kiri Bapak? iya ini ke kiri iya, kalau Mas Alif injak pedal rem dia akan off fitur TSS-nya iya, dan dia itu sudah ada apa? yang setirnya itu ya? iya, sudah stability lane-nya itu? iya, sudah untuk lane tracing holder lane tracing assist dan lane di pacar render tadi asal marka jalannya bisa terbaca terbaca dengan jelas iya sih, karena tadi sebenarnya waktu saya coba nyalakan itu setirnya gak ketahan gitu sih iya iya karena dia aktif tuh LDA dan ETA-nya aktif kecepatan di kecepatannya bisa Mas Alif sesuaikan iya jadi ini kan kecepatan 35 35 bisa aktif nih? iya nah, jadi artinya adalah misalkan kecepatan maksimum mobil ini 35 km per jam untuk? untuk menggunakan fitur TSS ini oh tapi fitur TSS ini kecepatannya bisa diatur sampai maksimum 180 km per jam tapi minimumnya 30 km per jam 30 km? iya nah kadang kita perlu membiasakan nih Mas Alif iya ada orang kan gak terbiasa atau mungkin masih ragu-ragu ya karena tidak terbiasa menggunakan fitur TSS ini dengan fitur TSS apabila ada object yang mendekat ke kendaraan ini maka dengan fitur TSS tadi dia akan melakukan pengereman secara sendiri otomatis jadi beda ya sama yang di race itu karena dia kan udah 3.0 ini iya betul TSS 3.0 sama menurut buat temen-temen ini update terbarunya ini transmisi CVT nya itu bener-bener halus banget sih iya beda sama yang dulu konvensional gitu betul perpindahan giginya hampir tidak terasa iya terus itu menggunakan eCVT tadi oh eCVT bedanya sama yang CVT biasa? apa ya Pak? eCVT itu dia lebih halus bahwa gear nya itu lebih halus lagi oh sehingga hentakannya itu hampir tidak terasa iya untuk posisi di kota kayak gini nih dia posisi EV ini bener-bener bisa menghemat sekali ya Pak ya untuk konsumsi di kota terkisar berapa ya Pak? kalau kemarin pada saat test drive itu bisa sampai ada yang 1 banding 19 wah 1 banding 19 sama dia sih pakai mesinnya Lexus UX kalau pernah kemarin baca itu jadi mesinnya itu dia sudah menggunakan Lexus UX yang versi 250h nya jadi versi hybrid nya dari UX beda basic temen-temen yang sama punya nya Corolla Cross dan satu lagi itu hybrid nya Toyota itu apa-apa? Altis Altis iya sudah ada kamera 360 dan sudah ada ini panoramik panoramik bisa dibukain di mana? bisa dipencet ini ini oh ini kembang bukan ini oh sudah elektrik panjang banget ini ditahan sebentar oh ditahan sebentar dia sih seperti auto ya seperti auto ya sunroof nya sudah bisa dibuka ini tangan sebelah sini oh yang ini sebelah sini panjang disini sini panas sudah panas tutupnya yang depan oh yang depan oh ditahan oh dan dia sudah ada ini DVR ya Bapak? ini apa DVR oh DVR Deskamp untuk khusus tipe TSS betul Tentukan kedepannya cukup gedep dibanding yang dulu Dan biasanya kalau di Innova Reborn itu pada saat kita ketepatan tinggi Banyak konsumen yang mengeluhkan ada suara angin di selah-selah pintu ini Sering juga sih karena kita juga ada bengkel peredam Jadi sering banyak dulu yang bilang kalau mungkin dari suara road noise-nya itu kendalanya Nah ini sudah dimaksimalkan sehingga tidak ada lagi suara angin yang masuk Dan mungkin menurut saya yang paling efektif tentang ke kedepan itu karena mesinnya Karena dia heavy mode jadi benar-benar bisa sehending kayak mobil listrik Dan tipikal bawa mobil mahal itu teman-teman Kapus ini sejajar dengan stoplink mobil di depan itu kita bisa merasa kalau mobil kita itu tinggi banget Jadi kayak gagah Innova yang terbaru ini Dan rumornya itu Innova yang terbaru ini sudah mengarah ke SUV crossover Jadi lebih kuat di skala Whedon ini Cuman dari perubahan ke RWD ke FWD itu Buat teman-teman yang masih punya statement FWD tidak bisa nanjak itu Itu sudah jadul banget ya Bapak ya Karena yang baru ini pasti sudah bisa banyak itu Yang sudah coba itu dibawa ke gunung itu masih kuat Jadi gak perlu dilakukan lagi nih yang terbaru ini Dan dia juga sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist Oh waktu nanjak Waktu nanjak Mas Alih berhenti di jalanan nanjak tadi Dengan HSA itu dia menahan mobil supaya tidak meluncur ke belakang Cocok banget ini untuk jalanan kota sih Gak pernah diragukan memang kalau Innova itu Ini ciri apa yang lurus Bapak? Yang lurus Oh lurus Siap Sekilas untuk interior hampir mirip dengan Foxy ya Bapak? Iya Tombol startnya dia pindah di kiri Persnelangnya sudah naik di dashboard bukan dibawa lagi Dan untuk tipe Q ini ada wireless charging masih valid Jadi disini ada wireless chargingnya Seperti yang di Veloz ya Bapak? Iya betul Oh Jadi untuk handphone yang bisa wireless Untuk charging bisa dicoba disini Jadi ditaruh aja ini ya Kalau misalkan kita gak lupa bawa lighter ini atau lighter juga disini untuk charging Dan aja type C juga disini Kita untuk handphone yang sudah bisa wireless charging bisa diletakkan disini untuk mengalukan charge ulang baterai ini Jadi mempermudah pengguna mobil Innova Zenic ini untuk import jaraknya kalau perbedaan yang tipe V sama Q itu lebih ke speedometernya ya Bapak? kalau V hybrid dan Q yang speedometer itu sama hanya dia tidak ada fitur TSS nya untuk V hybrid karena dia hybrid dia biar mengetahui kapan mobil itu sudah on adalah dengan tulisan ready saat kita start button powernya dia akan muncul berusaha ready artinya mobil ini sudah sudah kondisi sejak untuk digunakan karena saat dia start dia tidak ada bunyi motor starter lagi karena dia sudah pakai elektriknya baterainya untuk menurut saya yang paling mencolok ini perbedaan ini ada di bagian suspensinya sih Bapak? jadi ini suspensinya itu benar-benar sudah tidak limbung lagi mobilnya itu tidak main kanan ke main ke kiri karena sebenarnya kalau yang dulu itu suspensinya dia dependent sedangkan yang baru ini sudah menggunakan independent jadi lebih comfort lagi lah perlu diingat lagi kan jalanan Indonesia sudah bukan seperti yang dulu ya Bapak? ya betul jadi kita lebih perlu ke kenyamanan bukan ke durability ya tapi menurut saya sih kalau sudah DNGA zaman sekarang itu durability itu sudah tidak bisa diragukan lagi sih sudah pasti terjamin ya pasti terjamin dan untuk tipe Q juga perbedaannya dengan tipe V hybrid adalah baris keduanya sudah captain seat iya sama ada footrest nya ya Bapak? betul dan itu elektrik walaupun untuk menggerakkan kursi nya maju mudul untuk menyesal itu masih manual kalau itu quicklining dan untuk footrest nya itu sudah elektrik sebenarnya buat teman-teman yang tanya kenapa kok maju mudul nya masih manual itu karena sebenarnya kursi nya kalau mau masuk ke roll ketiga itu maju ya Bapak? iya betul iya itu sih iya itu sih cuman gak ada kendala yang pentingnya kita butuh kenyamanan ya iya ada footrest itu udah mewah banget jadi kalau kesan test drive kali ini menurut saya dia sudah SUV crossover yang basic nya itu kuat di skala medan dan dengan kenyamanan seperti ini dengan efisiensi bahan bakar yang 1 banding 19 ya Bapak? iya 1 banding 19 cukup signifikan banget perbedaannya dari yang rebound dulu apalagi kenyamanan itu yang paling terutama karena perlu kita ketahui lagi karena Innova ini sepuluh MPV ya Bapak? dan satu lagi untuk Innova yang hybrid ini dia saat kondisi baterai nya itu full dia ada 8 kotak ini langsung masuk? sama yang apa? oh yang depan ada syaratan tadi oh yang tadi saat baterai nya kondisi nya full dia bisa melakukan atau dirubah menjadi full EV oh iya makanya disini ada tombol EV mode cuma sekarang masih belum bisa baterai nya saat ini belum full jadi dia masih bergantian antara mesin dan sedang yang ini apa? oh yang depan yang tadi yang tadi oh masih depan yang ini yang oh yang naik langsung tadi ya buat kenyamanan apalagi di Surabaya ini akhir-akhir macet terus ini iya cukup ini dan dengan mode EV mode itu saat dia aktif itu cukup signifikan untuk menghemat pemuda-pemuda karena sudah tidak menggunakan bensin lagi untuk macet-macetan seperti ini untuk kamera 360 nya dia masih 2D teman 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 cuma ini HD banget ini sama seperti Veloz di sini juga ada tombol hold ini adalah brake hold mas Alif iya jadi fungsinya adalah saat mas Alif misalkan di kemacetan tidak memindahkan di gigi dari D ke N saat hold nya dipencet atau brake hold nya aktif dia tidak akan maju kendara nya walaupun mas Alif melepas kaki dari pedal iya seperti yang di Veloz itu sudah ada apa ya? iya sudah ada tinggal linjek kasatnya sudah jalan iya bener tinggal itu bener-bener mas Alif ini berhenti di mana Pak? kita di sebelah sini saja mas Alif oh langsung gue lakukan ini? nanti karena kalau mau mau review di sana agak padat nanti takutnya di komplain sama petugasnya ini di.. taruh saja dulu ini kayaknya mau keluar di belakang terima kasih Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 Terima kasih.